Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sugeng Setiawan Di video kali ini kita akan coba bahas Bagaimana cara menampilkan layar HP Ke laptop dengan cara yang Sangat mudah dan pastinya Cuma pakai kabel USB Saja pakai kabel data Yang biasa kalian gunakan untuk Nge-charge itu sudah cukup Oke langsung kita mulai tutorialnya Berikut ini kita akan coba pakai Software gratisan yaitu SJR-JPY Atau bisa disebut dengan screen copy Oke bagaimana cara downloadnya Langsung simak saja videonya berikut ini Oke untuk menurut aplikasinya Kita buka terlebih dahulu Google Chrome Kemudian di bagian pencarian kita langsung saja Ketikan SJR-JPY Seperti ini Kemudian tinggal kita klik enter Nah disini kita pakai Yang paling atas ya yang dari Kitab.com kita klik seperti ini Nah kemudian untuk mendownloadnya Kita bisa langsung klik di bagian bawah sini Kita geser ke bagian bawah Kita cari yang untuk Windows ya Karena disini kita pakai Windows Kita klik di bagian sini Untuk versinya sekarang Dia pakai versi 1.24 Oke kalau sudah selesai seperti ini Kalau sudah terdownload kita klik dan kita pilih show in folder Tinggal kita klik kanan seperti ini Dan kita klik extract to Kalau sudah kita bisa buka folder SJR-JPY nya Software nya sudah siap Kita lanjut untuk setting di HP nya terlebih dahulu Oke kita lanjut untuk setting di HP nya Nah kita tidak perlu install aplikasi apapun di HP ini Kita cukup aktifkan opsi pengembang atau developer option nya Kita masuk ke menu setting atau pengaturan dari HP Xiaomi ini Nah kita pilih di menu setelan Kemudian kita bisa pilih di tentang telepon Kita aktifkan terlebih dahulu untuk developer option nya ya Kita klik di keseluruhan spesifikasi Kalau kalian belum mengaktifkan opsi pengembang nya Kalian klik 7 kali di versi MIUI ini Kalau sudah aktif Kita klik tombol kembali Kita geser ke bawah Kita cari di menu setelan tambahan Kemudian kita geser ke bawah Nah disini ada yang namanya opsi pengembang Kita klik disini Kita aktifkan opsi pengembang di bagian atas ini Kemudian kita geser ke bawah Kita aktifkan juga untuk USB debugging atau debugging USB nya Kita klik seperti ini Nah akan muncul tampilan seperti ini Kita tunggu detikannya sampai selesai Kita berikan centang di bagian sini Kalau sudah tinggal di klik tombol OK Oke kalau sudah siap seperti ini Kita tinggal menghubungkan kabel USB kita Kabel USB yang biasa kita gunakan untuk ges Kita tinggal hubungkan antara ke laptop dan juga ke HP nya Kalau sudah tinggal kita buka di folder scrcpy nya Kemudian kita bisa aktifkan di bagian ini scrcpy no console Kita klik seperti ini Kemudian di HP kalian akan muncul tampilan seperti ini Izinkan USB debugging Kita klik tombol OK Nah disini tampilannya sudah muncul ya Untuk di laptop kita dan juga di HP Oke kita coba fiturnya dulu Kita tekan tombol home Oke kita coba untuk membuka aplikasi game Kita coba pakai game stumble guys Nah tampilannya seperti ini Kita bisa memperbesarnya Oke kita coba main satu game ya Oke baik sekian tutorialnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Agar semakin berkembang Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh